Hai assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan membahas fungsi dari resistor yang diparalel dengan led R nya saya gunakan ini satu kilo Ohm dan yang ini 100 Ohm biasanya led sebagai indikator yang penting hanya terlihat nyala saja sudah oke kenapa saya saya coba ini kita lihat spesifikasi dari TL431 awalnya saya akan membahas TL431 sebagai monitor tegangan seperti ini tapi tidak saya lanjutkan karena ada rangkaian yang aneh yaitu led yang diparalel dengan resistor dan sampai sekarang saya pun tidak tahu teorinya tapi menurut keterangan disini R3 dan R4 mengatur intensitas cahaya led Oke gambar ini saya permudah saja seperti ini nanti akan saya praktekan pada tegangan minimum 10 volt maksimumnya kita lihat saja dan ini spek led pada umumnya yaitu tegangan 3 volt maksimum dan arus maksimum 20 miliamper jadi besar R3 tanpa R4 agar led tidak putus tegangan input dikurang tegangan led dibagi arus maksimum bila input 10 volt R3 sama dengan 10 dikurang 3 dibagi 20 miliamper sekitar 350 Ohm untuk mendapatkan 350 Ohm dan dengan daya sedikit besar saya paralel saja resistor satu kilo Ohm sebanyak tiga buah dengan memparalel ini didapat nilai baru R3 sekitar 330 Ohm 0,75 Watt dan led di paralel resistor saya buat dua yang saya paralel dengan satu kilo Ohm dan saya paralel dengan 100 Ohm jadi berdasarkan praktek bila input berubah maksimum sampai 15 volt agar led tidak putus kita paralel dengan satu kilo Ohm bila inputnya lebih besar lagi misal sampai 30 volt agar led tidak putus kita paralel dengan resistor 100 Ohm kesimpulannya bisa kalian rangkum sendiri Oke kita praktek saya set tegangan di 10 volt dahulu dan R3 1 kilo Ohm yang saya paralel saya paralel 3 buah ini saya pasang di positif saya akan mencoba menyalakan led tanpa paralel nyalanya terang sekali dan arusnya belum terbaca artinya di bawah 10 miliamper Biasa praktek dan teori sedikit berbeda lalu saya coba naikkan tegangannya sampai arus terbaca ya sudah terbaca ini terbaca sekitar 10 miliamper nyalanya tidak terlihat berbeda lalu saya coba dengan led paralel 1 kilo dahulu perhatikan keterangannya saya rasa tidak begitu berbeda dan yang paralel dengan 100 Ohm bila tidak nyala kalian balik saja jangan khawatir ya Nyalanya hampir sama lalu inputnya saya coba naikkan sampai 20 volt bila kita coba tanpa paralel mungkin bisa tapi tidak akan awet pasti akan putus dan saya coba yang diparalel dengan resistor 1 kilo pada input 20 volt tetap bisa menyala tapi saya yakin tidak awet karena arus yang mengalir pada led diatas 20 miliamper air yang diparalel sudah tidak terasa panas lalu saya coba dengan input 30 volt kalian perhatikan yang diparalel keluar asap karena panas oke untuk membuktikan saya tambah load fat timah saja di airnya oke enak 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 selamat menikmati perhatikan bro, lotfet yang di air paralel sudah mencair karena panas sedangkan yang di led belum mencair karena memang tidak panas sama sekali mantap bukan? oke bro, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh